bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial pemograman web dengan menggunakan firmware kodeniter ya jadi kodeniter yang saya gunakan ini adalah masih versi yang ketiga kalau teman-teman mau pakai versi yang keempat juga nggak jadi masalah teman-teman tinggal menuju linknya kodeniter.com kemudian pilih di download itu ada dua versi ada ada yang versi empat ada yang versi tiga nah yang saya gunakan ini adalah versi yang ketiga nah tutorial pada video kali ini adalah membahas tentang bagaimana membuat pretty atau clean URL jadi kalau teman-teman perhatikan bawaan si kodeniter itu kan eh dia ada root folder ya di sini lupanya adalah web kemudian ada slash index.php dan welcome jadi welcome ada kontrol defaultnya dari FEMO kodeniter jadi kalau teman-teman download kodeniter pasti itu sudah ada controller yang bernama welcome ya nah kita akan merubah index.php ini dengan format yang lebih bagus yang lebih clean lagi yang dan mudah untuk dipahami ya jadi indeksnya akan kita hapus nanti seperti ini kalau misalkan kita mau akses kita hapus dulu nah dia dari web tuh langsung ke welcome welcome tuh kan nama kontrolernya ya nah cuma dia kan belum bisa ya karena belum kita buat yang namanya ht aksesnya jadi untuk mendapatkan pretty URL atau clean URL kita butuhin namanya file ht akses nah saya udah sediakan filenya nanti kita akan coba copy nah ini adalah contoh filenya ya contoh file si ht aksesnya ini masih dalam bentuk word nanti saya akan coba bentuk dari file ht aksesnya langsung nah ini teman-teman bisa copy bisa copy kemudian klik kanan copy kemudian setelah itu kita masuk ke root foldernya ya ini kan ht docs nih kemudian teman-teman pilih web karena tadi root foldernya di web ya setelah itu teman-teman klik kanan sorry teman-teman bukan notepad kalau saya lebih suka langsung dari windows ini search windows ya notepad sebentar nah kemudian tempelkan disini kode yang udah kita copy tadi kemudian teman-teman klikkan klik save ya klik file atau save atau ctrl s gak jadi masalah kemudian simpan di root foldernya nah ini text dokumennya jangan lupa diubah ke all files ya dan namanya itu langsung titik ht akses jadi dia tipenya .ht akses dengan lupa ini save as tipenya diubah ke all files ya nah disini udah muncul file yang tadi kita buat yaitu ht akses ya nah sekarang kita akan coba cek apakah berhasil atau tidak jadi kalau misalkan kita klik kan perempatnya seperti ini ya jadi dia itu mengganti mengganti tulisan index dengan kontrol langsung ya coba kita cek apakah berhasil atau tidak tadi kan error ini ya sekarang kita coba enter lagi nah sekarang welcome nya sudah berhasil kalau misalkan kita mau nulis lagi index seperti ini rasanya gak jadi masalah sih seharusnya ya nah dia bisa seperti ini index.php cuman kan kurang bagus ya kurang simple gitu ya kalau menurut saya jadi ini bisa kita hapus si index.php nya gitu ya nah kalau seandainya tadi kita hapus ya sini kita hapus si ht aksesnya ini gak akan berfungsi lagi dia pasti akan error gitu ya jadi harus ada file ht akses di root folder webnya saya udah kembalikan kita coba cek langsung nah dia ada langsung muncul ya nah saya juga udah buat kontrol baru dia namanya itu home jadi home itu saya copy dari welcome cuma saya ganti tulisan di body nya ya seperti ini nah ada keterangan ini adalah tampilan dari halaman home ya ini masih pakai template si welcome tadi cuma saya ganti aja tangannya ini pun bisa kita tulis dengan web slash index.php gitu ya slash home ini masih aman bisa atau juga kita bisa tulis dengan home slash index ini juga masih aman nah jadi kan lebih bagus kan seperti ini ya jadi localhost atau hostingnya apa kemudian nama root foldernya apa kemudian nama kontrolnya dan disini adalah nama metodenya atau fungsinya gitu ya nah mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat jadi teman-teman udah bisa untuk mengubah atau membuat pretty url di framework kedeniter ya sampai ketemu lagi di video kami yang berikutnya selamat menikmati